Senpai, 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 senpai Eh, tapi pengucapan kata senpai itu bener gak ya? M moss Haniki Wamina, gimana nih kabarnya? Semoga pada baik-baik aja ya Kalian pernah gak sih ucapin suatu kata dalam bahasa Jepang tapi salah? Atau jangan-jangan kalian sering ucapin kata itu tapi ternyata salah pengucapannya? Nah, di video kali ini aku bakal bahas Sebelum itu, jangan lupa dukung kita dengan klik tombol subscribe di bawah ini supaya gak ketinggalan video berikutnya juga ya. Nah, yuk tonton video ini biar kalian gak salah lagi dalam mengucapkan kata dalam bahasa Jepang. Nah, kata yang pertama ini sering disalah ucapkan oleh kalian loh. Dan kata ini juga identik dengan Jepang sih. Yap, itu adalah anime. Nah, tapi banyak dari kalian yang nyebutnya itu anime. Padahal kata ini sebenarnya cara mengucapkannya adalah anime. Sebenarnya ini merupakan kata selapan dari bahasa Inggris yaitu animation. Tapi di Jepang itu dibacanya animation. Dan disingkat menjadi anime. Kata anime ini merujuk pada animasi. Nah, kalau di luar sendiri biasanya menyebut kartun Jepang dengan kata anime. Nah, karena Minasang udah tau cara pengucapan yang benar, mulai sekarang nyebutnya anime ya, bukan anime lagi. Kata selanjutnya pasti familiar deh buat kalian yang sering baca komik atau visual novelnya Jepang. Yap, itu adalah manga. Tapi nih, masih banyak yang ngucapinnya itu manga. Wah, jajan-jajan tipe karena penulisannya manga ya. Padahal dibacanya itu manga loh. Tapi artinya bukan buah manga ya. Nah, manga ini merupakan sebutan untuk komik dan kartun. Di luar sendiri, kata ini merujuk pada komik buatan Jepang. Nah, suami ini kamu udah benar belum mengucapinnya? Ayo! Kata yang ketiga biasanya digunakan untuk memanggil orang lain. Tapi kebanyakan masih salah di pengucapannya loh. Dalam aturannya, kata yang berakhiran huruf N dibaca N. Contohnya seperti Yamada-san, Minasang, Fujikung, Fyo-chan. Nah, kata yang terakhir biasanya kita gunakan untuk memanggil seseorang yang lebih senior dari kita. Misalnya ke kakak kelas. Nah, biasanya kalau memanggil senpai. Senpai, 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 senpai. Eh, tapi pengucapan kata senpai itu benar gak ya? Nah, bagi yang belum tahu, ternyata pengucapan kata ini tuh bukan senpai, tetapi senpai. Karena aturannya kalau huruf N bertemu dengan huruf P atau B, maka pengucapannya menjadi M. Makanya kita menyebutnya senpai. Bukan senpai ya? Selain senpai, juga ada contoh lain. Seperti Ganbate dibaca Gambate, dan Tempura dibaca Tempura. Nah, gimana Mina? Udah tahu kan cara pengucapan kata-kata bahasa Jepang yang sering selalu diucapkan oleh orang asing? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, lalu share ke teman-teman kalian. Terus nih aku ingetin lagi buat yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga biar gak ketinggalan konten menarik lainnya. Aku Fionni, aku undur diri dulu. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton!